Ya, sementara itu setelah belasan jam tertimbun material banjir bandang, keluarga dan TNI berhasil selamatkan Balita 1,5 tahun. Ya, Balita bernama Sajan Peruan ini ya, sempat dibawa ke Puskesmas, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua. Ya, dan setelah dirawat intensif, kini kondisi Sajan beransur pulih. Upaya tim evakuasi gabungan dalam mencari korban terdampak banjir bandang di Sentani, Jaya, Polda, Papua, Senin kemarin berbuah hasil positif. Pertugas gabungan dan warga berhasil evakuasi seorang bayi berusia 1,5 tahun yang tertimbun material banjir. Sontak, rasa haru pun langsung selimuti orang tua sang bayi. Saat kejadian, sang ayah, Listerius Urwan, terbawa arus dan terpisah dari anaknya. Listerius yang sempat putus asa dalam mencari anaknya kaget saat mendengar tangisan dari tumpukan sisa banjir. Satu jam menggali bersama tim evakuasi dari TNI, Listerius tak menyangka bisa ikut selamatkan putranya. Anak saya ini luar biasa dan saya sudah yakin bahwa anak ini dia sudah tidak ada lagi. Tempat kejadian, anak saya dari 10 meter, dia lemparnya dari 10 meter, dari jauhnya. Tutup itu sepanjang 5 meter ke bawah. Setelah berhasil diselamatkan, bayi bernama Sajan Urwan langsung dibawa ke puskesmas Sentani Kota. Demi mendapat perawatan maksimal, bayi selamat ini lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua. Rifando Nai melaporkan untuk NET.